Biasanya kalau, setiap kali kalau ada kegiatan retreat, nyen fo, sehari, semalam, terus ditambah dengan pengambilan sila, terutama tentang atangga sila itu, sebenarnya itu adalah kebahagiaan bagi kami sebagai biku sangga. Maka untuk itu, izinkan saya untuk pertama-tama mengucapkan selamat kepada mereka yang pagi hari ini datang, menerima sila, terutama atangga sila, atangga sila itu artinya ada delapan sila, delapan aturan moralitas, delapan perbuatan baik. Semoga ya semoga, dengan menerima atangga sila ini, cita-cita kalian, keinginan-keinginan, seperti misalnya kesehatan, umur panjang, kesuksesan, kebahagiaan itu agar bisa selalu hadir dalam kehidupan kalian. Kenapa saya ingin mengucapkan kalimat ini? Kenapa saya ingin mengucapkan kalimat ini? Ini juga pahagiaan saya mempunyai salah satu kekuatan yang sangat luar biasa, menjalankan atangga sila itu dibalik itu ada satu kekuatan yang sangat luar biasa, ada kebajikan yang melipat ganda ada karma-karma baik bekal yang kita pupuk itu kata Buddha itu sungguh tidak bisa diungkap dengan kata-kata atau dengan kalimat karena sudah terlalu besar jadi ini kesempatan yang sangat langka jangan kita sia-siakan nah pertanyaan saya yang hari ini menjalankan Atang Ghazila coba angkat tangan sopakan saya itu tapi kunci utamanya adalah bukan menerima tetapi ketulusan kita ingin menjalankannya itu kuncinya kita ingin cincernya kita ingin menjalankannya cuyong kamu harus dengan ketulusan dengan teguh menjaga sehingga manfaat dari Atang Ghazila itu baru benar-benar bermanfaat buat kalian semua kalau enggak sia-sia ada segelintir orang membaca tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak menjalankannya nah kalau begitu apa bedanya membohongi diri sendiri dan juga membohongi Buddha pakuan saya sebu setui what setui ini itu menjalankan sila Atang Ghazila itu bukan di luar tetapi di dalam diri kita tujuannya adalah agar kita melalui sila kita membentuk karakter diri yang kuat dan baik itu tujuannya maka semua mengejarkan selamat dulu pakuan saya tidak tahu nah ketulusan yang dimaksud itu adalah apa menjaga yang dimaksud ketulusan saya cakap jenis 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 jadi menjaga itu apa yang dikatakan Buddha yang tidak boleh kita jangan lakukan di hari itu apa yang Buddha katakan yang harus dijalankan hari itu ya dijalankan di hari itu sehingga manfaat itu akan menjadi besar makanya saudara-saudara sederhana gak mudah han bujantan berongi saya juga manfaat su tay kita harus fahyuan untuk 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 di zaman yang penuh godaan penuh kegeruan penuh kotoran kotoran batin kita bisa menjaga ini dengan baik gak mudah makanya suhu akan mengatakan itulah karma baik yang kita lakukan tidak akan sia-sia kalau kita dijalankan dengan baik itu anda coba bayangkan di dalam suta-suta buddha pernah mengatakan begini itu sama dengan apa 60 万 si si yun yun karena kebhahjikan selain dari praktik kebhahjikan menjalankan sila gak ada lo meo se meo de men if de kong de se henta tan se c de kong de kong c de kong de se bu iyang de jadi di dalam suta-suta sangat jelas dikatakan 600 ribu kelahiran bila mana kita kamu sebagai manusia dalam kehidupan pernah menjalankan sila atau gak sila itu maka anda tidak akan kekurangan sandan dan pangan semasa hidup kamu sebagai manusia 600 ribu kelahiran saudara itu gak mudah pecian tanah paling tidak anda tidak akan terlahir di keluarga hina dina kekurangan sandan dan pangan paling tidak anda akan selalu dilahirkan di keluarga bangsawan keluarga ningrat keluarga terhormat ini harus ada pengorbanan pengorbanan apa waktu perasaan semangat keinginan sesusah apapun paling tidak dengan ada semangat untuk melatih menjalankan itu 80% 90% ada di tangan genggaman kita jadi tidak sia itu saudara makanya ada orang bilang kenapa ada orang yang dilahirkan semasa hidupnya gak pernah pusing dengan urusan sandan dan pangan semua sudah disiapin ya pantas dia menerima karena pengorbanan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya di masa lalu kenapa ada orang dilahirkan di dunia ini ketika dilahirkan ada hina-dina miskin melarat kerja setengah mati sana sini sial sana sini tumbang sana sini susah sana sini susah kenapa karena dia harus pantas menerimanya di masa lalu dia selalu menanamkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi dirinya jadi hukum karma itu akan selalu berlaku bagi siapapun jadi kita jangan menyalahkan orang lain ketika dalam kehidupan kita mengalami suatu kondisi yang kondisi itu akan membuat kita menderita pasti ada sebabnya gak mungkin gak ada sebab jadi saudara-saudara sedarma yang berbahagia 佛 所讲的话 不打 妄语 佛 讲 实意 真意 yang itu dengan kebenaran tidak ada di antara semua ada jadi 你要 相信 佛 所 讲 的话 六十 万 事 apa siapapun kamu 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 siapang jilat 世界 为什么 siapang jilat 世界 菩萨 每天 要修 布施 供养 因为 他 明白 你要 成 佛 首先 你要 把 布施 做 圆满 Anda ingin mencapai ke Buddha maka praktik dan parah sem purna tanpa sem purna dan parah sem 不了 佛 也 sama 你要 在 这个 人生 当中 你要 过 一个 幸福 memang 的人 Anda ingin melayu di dalam semua karil cita-cita dapat terrealisasi maka pengorbanan itu harus kita lakukan jangan hanya mau seneng aja gitu kan kalau mau seneng aja selamanya seperti itu makanya kadang-kadang kenapa suhu mengatakan di di zaman Buddha ada orang bertanya kepada Buddha kenapa raja samantaprapta putah kawang semasa dalam pemerintahan kerajaannya dia tidak pernah mengalami sebuah tragis di India dulu masa kerajaan banyak raja-raja itu berakhir dengan tragis mati dengan mengenaskan mati menyedihkan kita gak usah ngomong jauh-jauh raja bimbisara raja bimbisara tetapi berakhir dengan tragis samantaprapta raja kenapa tidak berakhir karena di masa lalu raja samantaprapta pernah melakukan satu kebajikan yang sangat luar biasa kebajikan itu apa yang dia lakukan menjalankan atanggasila hanya sehari semalam di jaman buddha samantaprapta itu dia adalah seorang keturunan kasta namanya kasta buddha di india itu empat kasta kasta pertama adalah kasta brama kedua adalah kasta bangsawan ketiga adalah kasta orang pengusaha dan keempat adalah kasta orang buddha kasta paling rendah kerjanya apa membersihkan kotoran kotoran manusia dulu di jaman buddha itu setiap rumah itu tidak punya wc closet seperti kita sekarang pak boki di jaman dulu buddha tidak itu ada penampung penampung kotoran manusia itu taruh di depan rumah siapa yang membersihkan itu kaum buddha dia yang datang setiap pagi dibawa kotoran itu buang ke sungai terus dia bersihkan itu tangkinya kerjanya tiap hari seperti itu dia adalah seorang pembawa payung kebetulan menemani rajanya bertemu buddha pas kebetulan dia menerima atangga sila itu dengan baik tidak lama kemudian tidak disangka setelah menerima atangga sila beliau meninggal setelah meninggal dia lahir kemana langsung lahir sebagai manusia di keluarga kerajaan kerajaan siapa kerajaan dari raja yang dia temani ini karena raja ini tidak punya putra ketika dia menerima atangga sila eh fubau sian cian mencang tau itu dia di dalam janing itu ternyata adalah rengkarnasi dari kaum budak ini yang membantu raja selama memegang payung dan dia terlahir sebagai keluarga raja namanya samanta prabta makanya makanya saya selalu mengatakan selamat kongsi ya kalian pantas menerima itu dengan baik ya yau si jing yau 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 kalau kalian selalu membaca yau si jing baik saja guru sutta yau yang seng bing terbesar yau zang bing penyakit yang tidak bisa disembuhkan yang mengalami satu kondisi penderitaan yang luar biasa disitu di dalam bayi saja guru sutta dikatakan yau su jing jang dan jing jua asalkan dalam tujuh hari tujuh malam kamu menerima atang gasila itu dengan baik maka kekuatan dari bayi saja guru kekuatan dari atang gasila itu akan mengubah membantu seseorang itu mengalami kondisi fisik yang sakit-sakitan sehingga memberikan satu kemudahan dengan dari sakit menjadi yang baik sehingga yau sehingga yang cincu de umen itin yau seng sin wais sehingga yau sifo cincu 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 lai de karena ini adalah ucapan langsung dari buddha bayi saja guru dengan ikralnya dia mengatakan seperti di dalam sutta itu wais semu kau mempunyau zho makanya buddha itu sangat mempunyai cincin takasi yang kuat so bahkan zai cincu de kong de honda suatu hari tau li ten de ten juh yu wang tati suatu hari sakra de wang nam indra penguasa surga tawa timsah pas lagi jalan jalan sama hado 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 hwang ho niang niang kalau orang sri nonton itu ya yu wang dia punya permaisurinya ya tiba-tiba yu ke dewi lewat dari wajah dari depan i wang tati cek dewi menonjol dia beda dengan para dewa para dewi yang lain wajahnya begitu karisma sangat menonjol sangat luar biasa cantiknya sehingga dia memanggil dewi itu eh niko kamu coba datang ke sini kebajikan apa yang pernah kamu lakukan semasa hidupmu sehingga kamu memiliki wajah yang begitu luar biasa menonjol yang begitu karisma begitu orang begitu menarik dan tertarik ketika melihat kamu kan ada itu kan ada wanita cantik tapi tidak enak dipandang ada kok semua tidak enak dipandang ada kan ada segitu cantik fisiknya cakep gitu ya tapi batinnya galaknya minta ampun jahatnya minta ampun itu banyak seperti itu nah iwan tadi seketin dia bertanya kepada dia 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 apa yang kamu lakukan eh apa dia jawab dari dia go jahat 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 itu waktu di masa buddha mahakasyapa buddha kasyapa buddha ketiga sebelum buddha sakya muni ketiga buddha itu lahir saya pernah menerima atanggasila satu sehari semalam karena itulah kebajikanku memperoleh itu iwan tadi diantian to san nanti san niren maka sakra dewanam indra mengatakan dengan mengunggu kepalanya andalah putri yang berbudi luhur kebajikannya seperti itu anda coba lihat lagi seorang permaisuri prajaneti prajaneti itu adalah seorang raja di jaman buddha ketika rajanya ulang tahun dia berharap kebajikan dari atanggasila itu dia bisa limpahkan kepada rajanya yang dia cintai tetapi rajanya tidak mengeti mengerti penerbangan dari permaisuri itu sehingga pada hari itu dilakukan satu pesta yang besar semua negara diundang semua pejabat diundang semua orang bangsa diundang dengan pakaian yang luar biasa tiba-tiba ketika merayakan ulang tahun itu orang bertanya kemana permaisurimu raja raja baru sadar eh iya ya permaisuri kemana maka raja meminta dayangnya untuk memanggil permaisuri huang ho untuk hadir tetapi permaisurimu mengatakan wala kiswa pakuan saya 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 tidak bisa hadir sampai tiga kali diundang tidak mau rajanya marah ketika marah permaisurimu apa yang harus dilakukan terpaksa untuk datang hadir dalam pertemuan itu ketika dia lahir dia pakai baju biasa saja tutung itu itu terpaksa kecantikannya karismanya melebihi semua permaisuri yang hadir pada saat itu tiba-tiba ada seorang raja naga turun bertanya kepada rajanya kawang maka tiba-tiba dijarak oleh seorang pengusaha besar dia mengatakan kepada raja naga dia mengatakan air yang ada di tanganmu itu itu lebih banyak daripada air yang ada di samudera apa jawaban dari raja naga ini tai chong ming kenapa walaupun air yang ada di tenangku ini mampu menyelamatkan nyawa seseorang ketika orang itu kehausan walaupun air yang di laut yang dimiliki samudera itu yang begitu luas dan banyak dia tidak mampu untuk menyelamatkan ketika seseorang itu mengalami kehausan karena air hasin begitulah dengan dama fufa justru cita sehingga raja naga menyerahkan sebuah perhiasan yang sangat tak terhingga nilainya kongyang ke huangho huangho ini kawusu kawang mari kita kongyang foto omar yang kongyang foto karena kongyang foto fufa wanta dapat berdana kepada buddha itu sangat besar dari sini saudara-saudara ekatai kong ingin mengingatkan pakuan cahe kong cendut hai talo begitu besar kebajikannya kalau kita tidak menjalankan dengan baik-baik dengan semangat yang baik dengan ketulusan dengan keteguhan maka akan sia-sia kalau kita hanya sekedar membaca itu oh hentai jadi di sini ada beberapa hal ya mungkin perlu diingatkan orang yang menjalankan sila dengan orang yang tidak menjalankan sila itu karma baiknya itu berbeda sangat jauh di dalam suta Buddha mengatakan selama orang itu menjaga silanya terjaga sehari semalam misalnya atang gasila ketika dia tidur pun kebajikan yang luar biasa itu akan terus terus dan terus dan terus menerus menghasilkan kebajikan itu padahal dia lagi tidur dia lagi tidur jam 10 sampai jam 5 pagi dia lagi tidur tidak kerja apa-apa semua dalam kondisi istirahat pikiran ucapan perbuatan istirahat tetapi walaupun dia dalam fisik tidur kebajikan itu terus berbuah lu bayangkan aja itu jadi orang 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 harus memperken kenapa sejau monifo satu bulan dia buat enam hari itu dianjurkan kepada upasaka upasika umat buddha agar mau menjalankan sila itu dengan baik makanya anda coba lihat itu di kertas kalian itu pa pa itu delapan ada delapan aturan moralitas itu apa itu aturan moralitas pertama saya tidak membunuh pusasan kedua puthotau itu baris kedua itu puthotau itu artinya tidak mengambil sesuatu yang bukan milik saya ini hati-hati kalau kalian keuihara yang terbiasa futang khususnya uyhara kalau mengambil sesuatu barang kalau tanpa izin kepala uyhara terus bawa pulang eh eh ini kubau sangat 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 yang ketiga bu ini itu tidak melakukan hubungan seksualitas hubungan suami istri selama satu hari sehari semalam bu sui kuang ini ada empat ucapan yang harus dijaga ucapan pertama adalah ucapan sembrono sembrono artinya sembarangan orang bilang itu sembrono namanya kita ini kan suka begitu kan mulutnya tuh memang tumbuhnya di mulut di wajah kita tapi kadang-kadang kita sangat sulit untuk mengontrol kita punya ucapan karena orang bahasa ok ya ya kan kayak belakangan ini kan lagi heboh itu ya kan ucapannya kepleset menghina seorang pedagang kaki lima pedagang yang kecil itu kan enggak-enggak mulia itu sebenarnya banyak itu kata-kata sembrono ya kita jangan jangan suka kenapa bilang demikian karena banyak hal itu muncul dari mulutmu sendiri banyak permasalahan penderitaan kehancuran ketidakharmonisan itu muncul dari ucapan sendiri kan masa dulu bobo sadar itu nah kalau kita sebagai praktisi buddhish ya kita kita terutama menjelikkan orang lain menceritakan keburukan orang lain enggak boleh itu sebenarnya itu tidak memiliki moralitas yang baik si huya ada kenal satu umat ini empat hari yang lalu suhu baru ketemu beliau sebagai umat umat ini kalau lagi mempresentasikan kekurangan orang lain ilio kalau saya cakap pilih pilih pusat nomor satu dia pinter bagaimana mempresentasikan mengkalkulasikan menceritakan bagaimana kekurangan seseorang kekurangan satu organisasi kekurangan dari wihara rumah ibadah itu dia pinter sekali menceritakan itu tetapi saudara saking begitu pintarnya menilai kekurangan orang lain tanpa dia sadari setiap hari dia tidak akur dengan istrinya setiap hari dia tidak harmoni dengan anak-anaknya setiap hari dia tidak harmonis dengan cucunya tidak hari dia tidak harmonis dengan menantunya ini ada yang ada yang ada yang ada yang yang bisa memiliki kenampuan mengerti orang lain mungkin itu pinter dan jenius tetapi lebih pinter dan jenius lagi lebih bijaksana lagi anda dapat mengenal dirimu sendiri itu baru bijaksana jadi ada empat bahasa ucapan yang harus dihindari selama kamu menjalankan sila itu satu bicara yang sembrono makanya hari itu juga hp kurangin youtube kurangin ya kan berbahnya apa songjing berbahnya apa nienfo nah sembrono yang kedua adalah apa ucapan kasar kasar itu artinya apa tutur kata yang suka menyakitin orang dengan memarahi mencaci bagi tadi malam ada satu umat yang dekat sama sebu lagi ngobrol lagi cerita cerita tiba-tiba dia ada satu ucapan dia bilang sama sebu sebu sorry saya kayaknya perlu saya kasih tahu ini umat sudah kenal beliau sudah 21 tahun 22 dia adalah senior umur sudah 76 72 saya 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 anggap dia sebagai guru dia mengatakan gini sebu dengar dengar sebu itu belakang ini emosional sebu itu sangat tidak seimbang emelan gitu kalau bisa ke depan jangan loh tadi malam mau tidur saya kurang lebih jam 12 lebih saya fansi saya saya selalu mengintropesi diri saya kenapa mengakibatkan ini sudah terlalu sibuk sehingga untuk spiritual kita itu tidak kita seimbang sehingga sesuatu kotoran-kotoran itu begitu gampang menguasai makanya kenapa dulu selalu menasehatin saya sesibuk apapun dua jam satu hari itu kalian juga harus sama sebu saja bisa kadang-kadang lalai dalam hal begini tapi untungnya tidak 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 sebuah untuk yang akan kembali untuk antropaxi sehingga kita tidak yang terbaik kita juga harus sama selagi kamu masih manusia biasa makan kamu tidak akan bisa terhindari dari kecerobohan dari kecerobohan itu akan begitu sulit untuk hindari dari menanamkan perbuatan buruh kalau perbuatan buruh itu terus kita tanam maka suatu saat kita harus menerima akibat dan dari akibat itu maka kelak kita akan terjurumus ke alam rendah itu sudah pasti saudara tau pulih ya jadi kata-kata kasar itu jangan keluar dari mulut kita dijaga, dirim ketika kita menjalankan atau tidak silap ini nyosos jadi kalau kita masih lagi berbohongan dia pulang-pulang ke rumah tiba-tiba ini tidak bersih ini tidak benar kita ingin marah apa? amitoboh, amitoboh, amitoboh memang, memang, memang yang mana tahu ya kan eh, rem, kira, rem, kira amitoboh si usi bilang main, 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 kongte khosau, kongte sembrono kata-kata kasar dan yang ketiga adalah apa? berlidah dua dan keempat adalah berbicara yang tidak benar atau tidak jujur itu empat tidak meminumkan sesuatu yang memabukkan kita coba lihat garis ketiga di hari itu kita jangan menerias dirilah istilahnya wangi-wangian pakai make up nyanyi-nyanyian karaoke dan segala macam jangan tidur di ranjang-ranjang yang besar yang luas yang besar yang tinggi kalau bisa tidurlah ranjang yang biasa seperti sihu kalau lagi sopakan sihu punya ranjang sihu tidak pakai saya pakai cuma karpet yang kecil saja satu bantal cintan eh, minta-minta jangan cilai yuk itu bufei susi artinya lewat dari jam 12 kita tidak makan nah ini adalah delapan moralitas ini yang harus kita jaga dalam satu hari sehari semalam kuan kuan pi nah itu yang baris pertama kuan kuan itu menghentikan menutupi semoga delapan aturan moralitas ini bisa menutupi perbuatan kita yang akan berbuat perbuatan buruk melalui ucapan melalui pikiran melalui perbuatan jadi kuampi cilai makuang cilai tutupi pikiran kita jangan dipenuhi oleh keserakahan oleh amarah oleh kebencian oleh kebodohan ucapan kita jangan dipenuhi oleh ucapan kasar ucapan yang membrong yang sembrono ucapan yang berlidah dua perbuatan kita jangan sampai melanggar silah membunuh mencuri perbuatan asus silah itu kuampi menutup itu sehari semalam caino cai itu ada dua artinya satu kau pusi lewat hari jam 12 kita tidak makan cai satu lagi adalah cai xin xin itu adalah batin menjaga batin tetap terjaga jangan sampai batin kita ini dikuasai oleh naniki lesa nanikotoran batin cik cik itu adalah silah jadi pakuan cai cik dengan delapan silah aku melatih diri menutupi segala perbuatan buruk dengan pikiran yang batin dengan pikiran yang baik aku tetap menjaga silah itu namanya pakuan cai cik jadi saudara-saudara sedarma yang berbahagia itulah segilas kurang lebih penjelasan singkat kita hari ini apa yang harus kita pegang apa yang harus kita jaga jangan sampai kita melangkai melanggar apa yang sudah kita janjikan apa yang telah kita ikralkan itu sehingga kebajikan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pertanyaan adalah yang terakhir nama cai pakuan cai cia cia di dalam atangga silah ini silah mana yang sebagai silah utama maka jawabannya cuma satu cia 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 itu artinya apa dari delapan silah itu tidak boleh makan lewat jam dua belas itu adalah silah utama dari atangga silah itu itu prioritas utama itu kalau anda atangga silah dengan visi yang kuat lewat jam 12 aku tidak boleh makan boleh minum seperti misalnya teratai biji teratai dibuat dihancurkan seperti kejus itu boleh atau cia kacang kedelai itu boleh itu prioritas utama harus kamu jalankan pertanyaannya adalah begini manfaat berpuasa ketika kita menjalankan atangga silah ini sefu membaca artikel ini sangat tertarik mungkin suhu bisa memberikan sedikit gambaran kenapa berpuasa itu manfaatnya besar ada dua sisi satu sisi dari kesehatan menurut penelitian para ilmuwan yang ada di Amerika ada beberapa misalnya dari penelitian jantung jantungnya di institut medical center di Amerika San Francisco disitu mereka melakukan penelitian menunjukkan bahwa puasa rutin itu baik untuk kesehatan dan hati itu jantung mereka juga melaporkan bahwa puasa itu tidak hanya menurunkan resiko seseorang dari penyakit arteri koronal arteri koronal itu apa penyakit jantung dan diabetes juga menyebabkan perubahan signifikan dalam kadar kolesterol darah seseorang itu puasa jadi dia bisa membantu kesehatan dari sisi jantung diabetes kadar gula kadar kolesterol itu menurut beberapa penelitian dari ilmuwan yang sekarang ini dan disitu dikatakan puasa juga dapat mengurangi faktor resiko jantung lainnya puasa bisa membantu beberapa faktor penyakit jantung selain jantung apa menurunkan trigesit menurunkan berat badan menurunkan kadar gula darah ini ada pertemuan dan mereka melakukan penelitian kepada 200 pasien yang sakit dan 200 orang relawan sehat disitu mereka merekrut melakukan penelitian dan pengujian hasilnya apa setelah mereka melakukan tes darah dan penukuran fisik diambil dari semua untuk mengevaluasi faktor resiko jantung penanda resiko metabolik dan parameter kesehatan umum ternyata HGH HGH itu naik dan semua fungsi tubuh itu membaik HGH itu apa HGH itu adalah hormon meningkatkan hormon di politik Anda coba bayangkan puasa juga diteliti dapat untuk mengurangi faktor resiko jantung trigesit berat badan dan kadar gula Anda coba bayangkan saja saudara puasa Anda coba lihat sekarang kemarin suhu baru dengar dari satu umat dia baru pulang dari Penang dia ke Penang ngapain pasang ring jantung empat biji orang mau pasang ring itu ngantri panjang Anda coba lihat setiap tahun orang yang mengalami pasien kena penyakit jantung trigesitnya tinggi kolesternya tinggi gulanya tinggi dari mana dari mana dari mana jaga mulut coba kalau jaga mulut tebus ya kita gak usah ngomong jauh-jauh saudara ini tinggal lima menit saya kasih tahu satu contoh yang paling dekat seful seful punya jantung sekarang sudah ada dua ring ini contoh di depan mata ada dua ring itu kalau gak hati-hati nanti bisa bertambah gak kenapa itu bisa terjadi pola makan yang gak benar pola hidup yang gak benar saudara-saudara sedarma yang berbahagia maka orang dulu bilang apa kemarin ada yang bilang sama sebuah ada satu restoran lagi heboh-heboh di Jakarta aduh turisnya banyak orang yang datang ke sana banyak kenapa karena restorannya mewah bagus foto-foto bisa buat IG makanannya mahal gak mahal sebuah di restoran itu juga bagus enak sebuah di restoran ini juga bagus sebuah di restoran itu maksudnya apa hati-hati jangan sampai nanti hari dua setiap hari kita mengkonsumsi obat-obatan enak masuk ke perut taiji itu sudah wajar cincin lu mau kolesterolnya bagus lu mau gula darah kamu bagus Sijiam Munei Bho sangat cunggung itu itu dari sisi kesehatan ada yang bilang sama yang bilang kalau kita puasa maka otot-otot kita akan hilang metabolisme kita akan menurun siapa bilang di Amerika itu melakukan penelitian 72 jam orang itu berpuasa metabolisme tidak akan melambat malah meningkat sedikit metabolisme itu luar biasa itu saudara maka buddha di jaman buddha itu mana ada biku-biku yang pada saat itu banyak yang sakit ini sakit itu gak ada karena puasa itu sangat baik buat kita sendiri secara kesehatan secara batinnya puasa itu akan membantu manusia itu batinnya itu terjaga keseimbangan dia tidak akan begitu mudah terpancing terpengaruhi oleh kotoran kotoran sendiri 这个 这个 就是 batin zajajat 的 好处 所以 mulai hari ini kalau kamu mau umur panjang sehat sehat berpengar nanti hari itu semakin sederhana semakin biasa mana tahu bisa mengurangi resiko kita mengalami satu kondisi oh jadi kemarin sebu ada kedatangan tamu ibadahnya itu gemuk sekali dulu saya lihat dia waktu saya masih di Ekayana cek cek camu kan hanisui dong bisinya langsing gitu ya kan langsing gitu eh setelah menikah tinggal di luar kota punya anak tiga satu badan gemuk makanya coni dan burung iya jadi wanita itu tidak mudah makanya laki-laki tahu mengerti menyayangi mereka dia bilang sama saya sebu saya mau ke penang cek 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 darah cek ini kayaknya badan tidak benar jadi saudara-saudara sedarma yang berbahagia kalau anda ingin melatih diri dengan baik anda ingin disini tinggal ya kesehatan itu adalah yang utama dengan kesehatan yang baik kita baru bisa melatih diri melakukan aktivitas melakukan segala kegiatan sehingga anda begitu enak dan nyaman coba kalau kita berbaring sepanjang hari sepanjang tahun terus kita bolak-balik makan obat bolak-balik sudah uangnya habis lo gak usah bilang jauh-jauh anda ingin lihat dokter daftar aja bayar dulu dia boleh daftar bayar dulu kan sudah bayar masuk ke dokter ngomong kuih-kuih aja hanya 5 menit 10 menit setelah selesai konsultan terus resep masuk ke apotik ngapain ngambil obat bawa obat pulang bayar pajak semua kalau ulaya ini semua jadi satu kan jadi saudara-saudara sedarma yang berbaik ya inilah tujuan kita hari ini ya kita pakuan cai jih sebenarnya manfaatnya sangat besar ya mudah-mudahan kita hari ini dengan baik dengan teguh menjaga nani pakuan cai jih apapun itu siapapun itu yang datang ingin mengganggu menggoda jangan tergoda hari ini dengan kekuatan semangat tekat hari ini aku harus menjalankan dengan baik cuma sehari semalam semoga besok menjadi hari yang bercerah hari yang baik hari yang bagus ya inilah sedikit penjelasan dari kami karena waktu yang tidak mengizinkan cintiana cahit su cahit wa tajia cuhu sekali lagi selamat kepada kalian yang hari ini datang menjalankan silah itu dengan baik terima kasih